Bismillahirrahmanirrahim, ikutin zikir abis sholat ya. Sekaligus jadi pelajaran seri ke-21 di The Beginning. Apa pelajarannya? Harus senang bersama Allah. Lalu kemarin apa? Senang ketemu Allah. Yang kedua harus senang bersama Allah. Aneh nih, kalau abang gak senang sama bang Hafis. Berarti ada masalah. Bang Hafis gak senang sama bang pun, berarti ada masalah. Mama gak demen nih deket-deket sama papa, berarti papa ada masalah. Papa juga lagi gak mau sama mama, berarti mama juga lagi masalah. Kalau ada sama kakumi, kamarnya deketan, tapi ya Allah. Kamu deketan, berarti ada masalah. Kak Wirda sama yang paling gede, terus Aisyah yang paling kecil. Terus Aisyah gak mau ketemu sama kakak. Pasti masalah. Karena utangnya belum dibayar. Iya, 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 iya. Kak Wirda bisa punya utang sama dede. Tapi kalau kemudian suasananya bagus, terhubungnya, tersambungnya, hubungannya bagus, harusnya gak mungkin gak senang bersama gitu. Nah Allah ini kan gak ada alasan kita gak senang bersama-sama dia gitu. Orang kita, kita ini lagi dipinjemin nih. Mulai dari ujung rambut loh dek, sampai ujung kaki kita dipinjemin sama Allah. Kalau Allah tarik gimana? Jadi gak tau lah pak. Yaudah, aku ambil mata kamu. Oh, aku ambil telinga kamu. Aku ambil kaki dan tangan kamu gitu. Dia bilang ya sama manusia nih sama hambanya. Mati kita. Ya kan? Diambil hartanya aja udah nangis-nangis manusia. Apalagi diambil ketenangannya. Kan ketenangan juga diturunin sama dia. Ya kan nyamanan diambil, kesehatan diambil. Jadi harusnya itu kita ngejaga hubungan baik gitu loh bang. Baik, jangan ngejagain. Jangan sampai Allah tersinggung, jangan sampai Allah marah. Pelajaran terakhir kemarinan juga 17, 18, 19 itu tentang keridoan. Jangan sampai Allah gak rido. Nah yang berikut kita belajar tentang senangin bersama Allah. Jadi kalau bersama Allah mesti senang. Jadi kalau ngaji itu senang gitu. Zikir senang gitu. Bersolawat senang, istighfar senang, tasbih senang. Kenapa? Ya jaga hubungan lah sama Allah gitu. Menjaga hubungan sama Allah. Ingat ya filosofi main catur sama orang. Kayak main halma sama orang. Kayak main ludo sama orang. Kayak main apa lagi? Puler tangga sama orang. Kayak ada orang kaya manggil kita nih misalin. Orang susah, orang miskin. Terus kita senang datang. Tapi kita punya pikiran banyak. Punya masalah banyak. Lagi ada yang dicemasin, digalauin, dikhawatirin. Tapi bismillah lah. Jalan aja nemenin dia gitu. Gak ngapa-ngapain juga. Gak tau mesti gimana juga gitu. Nah coba ya. Gak ngapa-ngapain juga. Dan gak tau mesti gimana-gimana juga. Nah kalau papa langsung mau sisiin ke situ aja. Langsung mau sisiin gak bisa ngapa-ngapain juga. Dan gak tau kemana juga. Daripada begitu yaudah. Temuin Allah aja gitu. Terus bergembira aja sama Allah. Kemarin tuh nikmat banget ya Allah. Sholat baca tujuh surat sekaligus. Enak banget. Dia sampe bersama Allah gitu loh. Terima kasih gitu. Dibukain jalan ini, jalan itu, jalan ini, jalan. Kan gelap. Manusia gak tau apa-apa. Kayak tadi nih. Si orang miskin. Udah tau gak ngerti mau apa, mau kemana, mau gimana. Ya kan? Bener-bener lah. Gak ada kerjaan juga. Yaudah. Kalau dipanggil sama yang kaya. Eh dateng aja mau ngapain juga sih gitu. Di rumah juga stres beda. Gitu kan? Istilahnya gitu loh bang. Coba perhatian. Di rumah juga gak tau apa-apa. Gak ngerjain apa-apa. Yaudah dateng dah gitu kan. Nah ternyata begitu sampe ke rumah orang kaya. Main-main kan nih. Main catur atau ngobrol atau main apa. Orang kaya kan ngebaca. Kenapa muka kamu kayak gitu? Biasa lah bos. Biasa gimana? Di rumah gak ada makanan. Beres. Kirim makanan. Apalagi istri kamu sakit. Kirim dokter. Kirim perawat. Kirim obat. Apalagi anak kamu belum bayaran. Kirim kemudian bayaran anak. Gitu loh. Nah kita dateng ke Allah ya. Masa gak? Masa gak senang itu kemarin kan mbak. Bicaranya tentang senang. Sekarang masa gak mau? Ya kalau begitu kita nemenin Allah terus aja. Asik ya? Nah hebatnya apa? Bersama Allah itu kan gak harus selalu duduk. Kita memang akan zikir bakda sholat. Ya sekaligus nanti dihafalin. Buat semua yang mendengar kuliah wisatahati.com. Itu harus diapali. Karena itu kebersamaan minimal itu loh mah. Mama suka bilang kan. Anak-anak kayak gak senang sama Allah tuh pah. Kayak gak senang duduk di depan Allah. Kenapa? Ngacir terus. Lebih sholat. Ngacir. Sholat. Ngacir. Mungkin gak tau. Nah karena itu belajar. Nah ada minimum kebersamaan itu loh sama Allah. Ya selebihnya sih 24 jam harus bersama Allah. Tapi minimal lah gitu loh. Allah juga tau kita manusia banyak lah lupanya. Banyak lah lainnya. Nah minimumnya itu sholat. Nah kan Allah pengen kalau kita lagi sholat yaudah. Sama aku jangan sama yang lain. Lagi sholat tapi mikirin yang lain gitu. Makanya kan kalau lagi sholat gak boleh ngerjain yang lain. Boleh gak lagi sholat sambil ngetik-ketik? Gak bisa. Lagi sholat sambil bikin kue deh. Boleh gak deh? Iya lagi sholat kemudian bales-bales WA boleh gak? Ya boleh. Ada yang ditoleri. Satu dua tiga gerakan boleh. Itu kenapa? Karena Allah itu memang bayi banget dah. Masih boleh loh gila ya. Luar biasa loh. Di depan penguasa mana begitu. Coba dah lagi diterima sama presiden. Lagi diterima sama menteri, gubernur. Coba WA. Nah boleh. Kebersamaan yang minimal lagi apa? Abis sholat itu zikir, abis sholat itu minimal. Nah hebatnya kecuali sholat. Yang lain boleh sambil jalan. Jadi kebersamaannya pun gak mesti duduk. Kalau udah diapal itu zikir, bakdha, sholat. Ya boleh. Boleh sambil jalan. Sambil nyetir. Sambil kerja. Sambil nerusin kerjaan. Sambil usaha gitu. Ya ikutin papa. Awalnya kita istighfar tiga kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Tawbatan nasuha. Min jami'il ma'asi'u wa'l-zunub. Yang ini nanti dipelajari di modul ya zikir. Jadi ada modul zikir di www.kuliahwisatati.com. Itu dipelajari di situ. Ini yang sekarang jadi seri ke-21. Habis istighfar kita baca. Ini yang paling papa seneng nih. Baca zikir yang mengesahkan Allah banget. Jadi kita kayak dateng ke orang. Terus kita ngomong gini. Cuman bapak loh pak yang bisa nolongin saya. Tapi kan kalimat itu gak pantas gitu. Masa sih ke orang gitu kan. Tapi kan manusia suka begitu kan. Ini tinggal dia doang nih. Kalau dia ngeizinin udah nih beres nih. Ini tinggal tanda tangan dia doang nih. Kalau dia udah tanda tangan. Wah udah beres nih. Itu udah di meja dia kok. Oh ya gimana dia pak? Kalau dia bilang iya-iya. Oh ini gimana si ibu? Si ibu bilang oke-oke. Nah kayak gitu. Zikir papa suka banget. Karena mengesahkan Allah banget. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini mengafirmasi banget ke diri papa bahwa gak ada yang gak mungkin. Semuanya mungkin. Gak ada yang Allah tuh gak kuasa. Allah pasti kuasa. Gak ada yang Allah tuh gak bisa. Allah pasti bisa. Nah kalau udah begitu judulnya nanti kita juga mampu. Kita bisa. Terus kita kuasa. Nah dibaca berapa kali yang tadi? Dibaca 10 kali. Terus apa lagi habis itu? Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah ya. Hindarkan kami dari api neraka. Termasuk kesulitan. Sulitan dunia. Dunia. Minan nar. Annar. Annar juga ada annar dunia. Jadi ada nerakanya dunia. Apa neraka dunia? Ya segala apa yang kita gak enak. Gak suka. Gak seneng. Ngancurin. Ngebinasain. Musnahin. Matiin. Bikin jadi rugi. Itu semua. Annar. Itu dibaca 7 kali. Dan kalau kita baca pagi dan sore. Itu neraka ditutup buat kita. Selama kita gak ngomong yang lain dulu. Jadi Allahumma ajirna itu kita baca 7 kali. Tidak ngomong yang lain dulu. Makanya kadang-kadang papa mendahulukan Allahumma ajirna. Takut ada yang ngajak ngomong. Sehari kita harus jawab gitu kan. 7 kali itu 7 pintu neraka. Jadi kita ditutup tu pintu neraka. Kalau kita baca itu 7 kali. Ba'da sholat. Kemudian apa lagi? Allahumma anta as-salam. Wa minkas-salam. Wa ilaika yaudu as-salam. Fahayyina rabbana bis-salam. Wa adkhilna al-jannata daru as-salam. Abarakta rabbana wa ta'alaita dal jalali wal ikram. Bisa dipastikan insyaAllah. Kalau orang zikir ini. Dan dia ngerti. Tidak cuma zikir. Dia ngerti. Emang ketenangan, kedamaian pasti ada. Dan bener dah. Mahal. Ketenangan, kedamaian itu mahal. Contoh ya. Segede Aisyah aja. Bisa gak tidur loh. Bisa gak bisa tidur tuh. Abang pernah gak ngalamin gak bisa tidur. Kan gak enak tuh. Nah jiwa-jiwanya lagi gak tenang tuh. Mungkin karena banyak main. Terlalu banyak bercanda. Atau ada dosa ya. Ini kita dicabut sedikit aja tuh. Ketenangan, kenyamanan. Wah udah. Makanya Allah ma'antas salam tuh. Abis sholat. Jadi. Kalau buat kita mah jadi wajib. Nanti buat para peserta ditulisin insyaallah. Dan lebih baik lagi nanti. Anak-anak papa juga. Belajar filosofinya. Filosofinya. Maknanya. Habis itu baca subhanallah. Kemudian. Baca walhamdulillah. Kemudian baca. Allahu Akbar. Berapa? 33 kali. Udah segitu doa. Habis itu doa dah. Itu kebersamaan yang minima. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti seri ke 22. Masih di the beginning. Masyaallah lah. Cuman ngurusin ginian doang gitu. Hidup kita jadi enak. Kita kalau udah bersama Allah gitu ya. Siapa juga sih yang ganggu gitu. Disini kita lagi sama macan. Ya siapa yang berani deketin kita. Kiri macan. Kanan uler. Itu bedek. Hah? Belakang gajah. Hah? Jadi tarzan lah kita. Kira-kira gitu kan. Ini ada polisi. Ada tentara paling jago di dunia. Lagi ngawal kita. Orang mikir. Gitu kan. Kemudian pasukan juga di banyak titik jagain kita. Memperhatikan. Bener-bener dari sekian arah gitu loh. Belum lagi nanti ada yang di ruangan. Yang memperhatikan kamera CCTV. Siapa nih yang bakal jadi penyusup. Udah kita tenang gitu. Nah kalau Allah udah bersama kita. Selesai tinggi gitu. Terus kalau kita makan apa. Mau beli apa. Allah bersama kita. Ya elah. Udah lah. Gak bakal susah kita. Ya ikutin. Harus senang ketemu Allah. Harus senang bersama Allah. Nanti satu lagi. Kita akan belajar insya Allah. Abis itu materi yang berbeda. Di seri ke-22. Nanti kita akan belajar. Harus sering-sering. Ketemu. Dan sering-sering. Bareng Allah. Sering-sering. Apa tadi? Ketemu Allah. Sering-sering. Bareng Allah. Bersama Allah. Sering-sering itu gini kan. Kalau sholat lima waktu itu sebenarnya udah masih jarang tuh. Sering-sering itu. Tema Allah. Gimana ya nanti. Dan sering-sering juga bersama Allah. Kayak apa ya. Insya Allah ntar. Dan panjang umur. Bapak bisa ngajar juga sambil belajar. Belajar. Walhamdulillahirrahmanirrahim.